Berikut hasil survei Pilkada Jateng 2024 yang menggambarkan persaingan Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi. Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tidak berkontestasi di Pilkada Jateng 2024, hanya ada dua cagup yakni Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi. Bagaimana hasil survei elektabilitas keduanya dari survei Pilkada Jateng 2024? Dampak dari publik Jawa Tengah yang puas dengan kinerja Ganjar Pranowo ternyata berdampak pada elektabilitas Ahmad Lutfi dan bukan Andika Perkasa, hal ini terungkap dari survei Pilkada Jateng 2024 yang dilakukan Pol Tracking Indonesia, simak perbandingan hasil jejak. Pendapat lainnya di artikel ini, diketahui dua paslon di Pilkada Jateng 2024 adalah, nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taji Yassin Maimun, publik Jawa Tengah banyak yang puas dengan kinerja Ganjar Pranowo yang menjabat sebagai gubernur Jateng selama dua periode. Sayangnya, dampak kepuasan masyarakat Jateng ini belum berdampak pada elektabilitas Andika Perkasa yang diusung PDIP yang notabene adalah Partai Ganjar Pranowo, justru publik yang merasa puas dengan kinerja Ganjar Pranowo memilih Ahmad Lutfi, saingan Andika Perkasa di Pilkada Jateng 2024. Demikian temuan lembaga survei Poltrekking Indonesia dalam survei Pilkada Jawa Tengah 2024. Ternyata, warga Jateng yang puas dengan kinerja kader PDIP yang juga gubernur Jateng dua periode memilih untuk memberikan dukungan kepada Ahmad Lutfi saat gawe Pilkada Jateng 2024. Temuan ini cukup menarik lantaran PDIP mengusung Andika Perkasa Hendrar Prihadi di Pilkada Jateng 2024. Sebanyak 77,4 persen responden, gabungan sangat puas dan cukup puas, menyatakan puas terhadap kinerja Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah periode 2018 hingga 2023, tetapi, mayoritas mereka justru memilih pasangan Ahmad Lutfi, Taji Yassin Maimun pada kontestasi Pilkada 2024. Direktur Eksekutif Poltrekking Indonesia, Hanta Yudar, menjelaskan terkait fenomena ini berdasarkan responden yang puas dengan kinerja Ganjar, 51,0 persen diantaranya memberikan dukungan kepada Ahmad Lutfi. Sementara itu, hanya 32,2 persen yang mendukung pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Sebelumnya, Poltrekking Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait peta elektoral pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Survei ini dilakukan pada awal September 2024, setelah pendaftaran pasangan calon di KPUD Jawa Tengah. Berdasarkan survei yang dilakukan secara tatap muka dengan 1.200 responden di 35 kabupaten, kota di Jawa Tengah, Pasangan Ahmad Lutfi, Taj Yassin Maimun unggul dalam elektabilitas dibandingkan pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi. Survei dilakukan secara tatap muka dengan 1.200 responden di 35 kabupaten, kota di Jawa Tengah. Survei ini menggunakan metode stratifiat multi-stage random. Sampling dengan marine of error kurang lebih 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.